Chelsea dan Leicester City masih sama kuat sepanjang babak pertama laga final Pialafa tahun 2020 sampai tahun 2021 di Stadion Wembley, Sabtu, tanggal 15 Mei tahun 2021. Meski unggul penguasaan bola, Keblus belum mampu membuat gol dan kedudukan masih 0-0. Di babak kedua, Leicester berhasil memecah kebuntuan di menit ke-63. Tendangan jarak jauh di eleman sekarah kiri atas tak mampu diantisipasi Kepa Arissa Balaga. Chelsea berusaha keras untuk membalas ketinggalan, namun penampilan gemilang Kasper Smeisel di bawah Mistar Gawang mampu membuat lawan frustrasi. Chelsea sempat menyamakan kedudukan di masa injury time, namun gol tersebut dianulir karena sudah lebih dulu terjadi offside. Skor 1-0 untuk kemenangan Leicester bertahan hingga laga usai. Terima kasih telah menonton!